Dewi Maut, Jilip 21 Hui Gia Kang Chiyok Likin yang tidak ingin dilakukan pembunuhan di dalam rumahnya, sudah bergerak terjun ke dalam gelanggang pertandingan. Dua tangannya bergerak dan nampaklah dua sinar merah dari sepasang sapu tangan sutranya. Ujung kedua sapu tangan itu langsung menyambar dan menotok ke arah jalan darah di punggung dan pundak dua orang muda yang sedang sibuk didesak oleh John Pian Busik. Maka mereka tidak mampu menghindarkan diri dari totokan sapu tangan merah. Mereka mengeluh, pedang mereka terlepas dari tangan kemudian tubuh mereka terguling dengan lemah seperti keadaan teman mereka yang pertama tadi. Chiyok Suci, sebaiknya mereka bertiga ini dibunuh saja kata Busik sambil mengamang-amangkan John Piannya. Sute, jangan mengotori rumah ini dengan darah dan pembunuhan Chiyok Likin cepat mencegah. Hahaha, kalau begitu biar ku bawa mereka ke hutan dan ku habisi mereka di sana Busik berkata, lantas kedua matanya menyambar dan melahap tubuh dua orang gadis cantik murid Butong Pai itu. Di dalam benaknya yang kotor itu sudah terbayang betapa ada akan mempermainkan dan menikmati dua orang murid wanita ini lebih dulu sebelum dibunuhnya. Memang di antara lima bayangan Dewa, Chiyok Likim dan Busik sama-sama metuk keranjang dan batinnya penuh dengan kecabulan. Mengapa mereka harus dibunuh tiba-tiba Kiam Mol Yok San ikut bicara? Chiyok To Aniyo, saya kira amat tidak baik kalau membunuh anak-anak murid Butong Pai, sungguh tidak menguntungkan bagi To Aniyo kalau kelak dimusuhi oleh partai itu. Sejak tadi sebetulnya Bun Hou sudah bersiap. Andai kata dia melihat tiga orang murid Butong Pai tadi hendak dibunuhi, dia sudah siap-siap untuk membantu serta menolong mereka. Akan tetapi melihat mereka hanya direbohkan dengan totokan saja, dia belum mau turun tangan karena dia menganggap belum tiba saatnya. Apabila urusannya yang besar dan penting itu dirusak oleh bantuannya terhadap tiga orang murid Butong Pai ini, sungguh tidak baik sekali. Kini dia mendengarkan saja dengan penuh perhatian. Toat Bengkau Busit memandang kepada Liok San dengan dua mati disipitkan, alisnya berkerut dan dia berkata kepada nyonya rumah, Chiyok Suci, engkau sendiri tentu mengerti mengapa mereka ini harus dibunuh dan tidak perlu mendengarkan pendapat orang lain. Melihat ada ketegangan dan perbedaan pendapat ini, Chiyok Likim memandang ke arah tiga orang murid Butong Pai dan berkata, sebaiknya mereka ditahan dulu dan mari kita bicarakan hal ini di dalam saja, katanya sambil memberi isyarat. Kemudian, dipimpin oleh AI KWI dan AI Kiau, orang-orangnya segera menyeret tubuh tiga orang murid Butong Pai itu, dibawa ke tempat tahanan yang mereka jaga ketat. Setelah menyerahkan mereka kepada para anak buah untuk menjaganya, dua orang murid Chiyok Likim itu lalu kembali ke ruangan karena mereka ingin turut mendengarkan kelanjutan percakapan tadi. Sementara itu tiga orang tua yang menjadi tamu agung, menonton dan mendengarkan dengan sikap tenang dan tidak acu karena mereka merasa diri mereka terlalu tua untuk ikut mencampuri urusan tetek bengek itu. Ketika Bun Hou melihat mereka semua memasuki ruangan kembali, dia mendapatkan kesempatan baik dan diam-diam dia menyelingap kembali ke kamarnya. Sudah diambilnya keputusan untuk menyelamatkan dan membebaskan tiga orang Butong Pai itu lebih dulu, kemudian baru dia akan membunuh Chiyok Likim dan Bu Sik, kalau mungkin dia hendak memaksa seorang di antara mereka mengaku di mana adanya tiga orang teman mereka yang lain. Bergegas Bun Hou memasuki kamarnya untuk membawa buntalannya. Akan tetapi, selagi dia mengumpulkan pakaiannya, tiba-tiba saja terdengar suara tertawa girang dan, dua orang wanita cantik yang genik itu, Ai Kwei bersama Ai Kiao, memasuki kamarnya dan langsung memalang daun pintu sambil tertawa-tawa. Kemudian dua orang wanita itu menubruk dan menggeluti Bun Hou. Hayo, cepat, selagi kita mempunyai sedikit waktu sebelum mereka memanggil kami Ai Kwei berkata dengan nafas memburu karena didesak nafsu. Benar, adik yang manis, mari kau layani kami sebentar Ai Kiao juga berkata sambil berebut dengan sucinya untuk menciumi wajah yang tampan itu. Plak, plak. Kedua tangan Bun Hou menampar dengan tepat mengenai hidung kedua orang wanita itu. Karena pemuda ini mengerahkan tenaga, maka seketika tulang hidung yang mancung itu menjadi hancur dan berdarah. Tulang di ujung hidung merupakan tulang muda, maka ditampar seperti itu tentu saja langsung menjadi remuk dan lenyaplah hidung mancung yang merupakan penghias utama wajah cantik mereka. Sebelum mereka yang terkejut dan kesakitan mampu berteriak, Bun Hou telah menepuk tengkuk mereka dengan kecepatan luar biasa dan mereka jatuh pingsan tanpa sempat mengeluarkan suara sebelumnya. Bun Hou cepat-cepat menotok jalan darah mereka, dan sesudah menutupkan kembali pintu kamar itu, dia menyelingap keluar untuk mencari tempat ditahannya tiga orang murid Bu Tong Pai. Akan tetapi pada saat itu juga terdengar suara pekik-pekik kesakitan dari arah belakang gedung. Bun Hou terkejut dan cepat ia berlari ke arah suara itu, khawatir kalau-kalau dia terlambat dan tiga orang murid Bu Tong Pai itu sudah disiksa atau dibunuh. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika dia melihat anak-anak murid atau anak-anak buah lembah bunga merah malang melintang di sekitar kamar tahanan yang kini telah menjadi kosong. Belasan orang itu berserakan dengan luka-luka hebat, ada yang patah tulangnya, ada yang pecah kepalanya, dan mereka yang terluka berkata, Tahanan, lari, ditolong setan. Bun Hou melihat ada bayangan berkelebat di atas, maka cepat dia meloncat dan masih sempat melihat berkelebat taya bayangan orang bertubuh ramping kecil, agaknya seorang di antara dua gadis Bu Tong Pai, akan tetapi gerakannya cepat sekali dan dalam sekejap mati saja sudah lenyap di telan kegelapan malam yang sudah hampir pagi itu. Terpaksa dia turun kembali dan ternyata Cilok Likim bersama semua tamunya sudah berkumpul di situ. Dengan suara marah Cilok Likim memeriksa seorang di antara para anak buahnya yang hanya patah tulang menganya. Kami sedang berjaga, lalu entah dari mana datangnya, ada angin menyambar-nyambar dan ada bayangan orang berkelebatan, lalu tahu-tahu kami semua roboh dan tiga orang tawanan itu melarikan diri, orang itu bercerita dengan suara hampir menangis, bukan hanya karena kesakitan, akan tetapi juga karena takut kepada majikannya ini. Hem, babi-babi tolol kalian. Bagaimana muka orang itu? Laki-laki atau wanita? Hamba, hamba tidak tahu. Gerakannya terlalu cepat, agaknya dia itu bukan manusia, melainkan setan. Gestangan Cilok Likim menampar gemas dan orang yang sialan itu kini selain patah tulang menganya, juga roboh pingsan. Ha, inilah kalau menurut pendapat orang luar tiba-tiba Toat Bengkau Busit berkata dengan suara mengejek dan melirik ke arah Liok San. Kalau tadi sudah kubunuh mereka, tentu tidak begini jadinya. Kini mereka dapat kembali lagi ke Butong Pai dan sudah dapat dipastikan bahwa kita mempunyai musuh baru, yaitu Butong Pai dan untuk ini kita boleh berterima kasih kepada Tiamol Liok San. Merah wajah Liok San mendengar rejekan ini. Harap Bung Hyong tidak berkata demikian. Saya tadi hanya mengusulkan agar urusan ini didamaikan saja. Ya, dan kau yang menjadi sahabat baik Butong Pai akan menjadi perantara. Bukankah begitu? Eh, Tiamol Liok San, kau yang menjadi sahabat baik Butong Pai tentu tahu pula siapa dia yang telah membebaskan tiga orang murid Butong Pai itu. Ucapan busit ini membuat semua orang, termasuk Ciyok Likim, memandang kepada si setan pedang itu dengan pandangan mata penuh pertanyaan serta tuntutan. Liok San menjadi terkejut dan marah bukan main karena pertanyaan orang si bu itu mengandung ejekan dan juga tuduhan berat seolah-olah dia mengenal orang yang membebaskan tiga orang murid Butong Pai tadi. Bung Hyong, apa artinya kata-katamu ini? Engkau tahu bahwa aku sama sekali tidak mengenal siapa setan itu. Aku hanya mengusulkan agar tiga orang murid Butong Pai itu tidak dibunuh dan aku tadinya ingin mengusulkan pula agar mereka dikembalikan kepada Butong Pai disertai keterangan tentang kesalahpahaman yang terjadi sehingga dengan begitu ketua Butong Pai akan mau mengerti duduknya perkara kemudian menghabiskan permusuhan. Hem, kalau tadi tidak kau cegah, tentu sudah kami bunuh mereka dan Butong Pai pun tak akan tahu apa-apa. Sekarang mereka lolos dan semua ini adalah salahmu, orang si Lio Busip berseru marah. Toat bengkau, sungguh keterlaluan kau menuduh orang Liok San membentak sambil mencabut pedangnya. Haha, sekarang baru kelihatan belangnya. Engkau agaknya bersekongkol dengan orang Butong Pai Busip membentak dan melolos cambuk bajanya. Memang orang Sibu ini sudah merasa tidak senang ketika Liok San datang bersama Bun Ho, merasa iri hati melihat pergaulan yang akrat antara setan pedang itu dengan Siok Likim, apalagi melihat betapa Liok San datang bersama seorang pemuda tampan yang menjadi pengawalnya, pemuda yang dia tahu membuat Siok Likim dan dua orang muridnya tergila-gila. Melihat dua orang itu saling serang, Siok Likim hanya menonton saja, karena ia sendiri merasa penasaran, juga marah dan menyesal melihat lolosnya tiga orang tawanan tadi. Betapapun juga, cegahan Liok San tadilah yang membuat pembunuhan terhadap diri tiga orang tawanan itu tertunda sehingga mereka dapat lolos. Terang kering-kering. Berkali-kali pedang di tangan Tiamol Liok San bertemu dengan John Pian di tangan Busit. Pertandingan itu seru dan ramai sekali, akan tetapi segera terbukti bahwa kepandayan Busit masih jauh lebih tinggi karena pedang di tangan Liok San mulai terdesak hebat dan sinarnya menjadi makin menyempit. Terang, kering, serat. Saking hebatnya tangkisan camuk baja itu, pedang Liok San membalik dan hampir saja mengenai lehernya sendiri. Tepat pada saat itu, terdengar ledakan camuk di susul suara tawa dari Toat Bengkau Busit yang bergerak cepat sekali, tahu-tahu ujung camuknya sudah melecut ke arah ubun-ubun Liok San. Kalau saja ujung camuk baja itu mengenai ubun-ubun kepala, tentu akan berlubang. Liok San terkejut, segera menggerakkan pedangnya menangkis. Ubun-ubunnya selamat, akan tetapi pundaknya masih saja terkena ujung camuk sehingga terluka parah dan mengeluarkan darah. Liok San terhuyung-huyung dan dengan suara meledak camuk itu terus mengejarnya, mengancam bagian-bagian berbahaya dari tubuhnya. Tar-tar-tar. Tiba-tiba ujung camuk itu terhenti di tengah udara. Busit terkejut dan cepat memutar tubuhnya. Dia melihat betapa ujung camuknya yang tertahan itu kiranya dijepit oleh dua jari tangan bun-hou yang telah berdiri di belakangnya. Liok San terhuyung dengan tubuh penuh luka-luka lecutan camuk dan pedangnya sudah terlempar entah kemana. Kini dia memegangi pundaknya dan berdiri dengan muka pucat dan penuh kekhawatiran melihat pengawalnya yang begitu berani menahan ujung camuk busit yang amat lihai itu. Pada waktu melihat bahwa yang menahan camuknya adalah pemuda pengawal yang menimbulkan iri hati dan dibencinya itu, busit menjadi marah bukan main. Dengan Max mendelik dan memaki, keparat busuk, engkau pun sudah bosan hidup. Dia segera mengerahkan singkangnya untuk menarik kembali jontian itu, akan tetapi betapapun dia mengerahkan tenaga, ujung pecut baja itu tetap saja tidak terlepas dari tangan bun-hou. Tentu saja busit menjadi terkejut, penasaran dan marah sekali. Dia memperkuat tenaganya, menarik sepenuh tenaga sampai perutnya mengeluarkan suara melalui kerongkongannya. Hek! Dan, tiba-tiba ujung pecut itu dilepaskan bun-hou. Wir! Ujung pecut menyambar ganas, dengan kecepatan bagaikan kilat karena tenaga busit sendiri yang membalik dan dengan hebatnya menyerang ke arah kepalanya. Dapat dibayangkan betapa kagetnya busit melihat ini dan matanya terbelalat, mukanya pucat sekali karena dia maklum akan datangnya bahaya maut di depan mata. Dia hanya bisa miringkan kepalanya untuk menghindarkan diri. Ciut, tes, awuh, aduh, aduh, wah, keparat kau busit tentu saja berjingkrak kesakitan sambil memegangi bagian kepala di mana tadi telinga kirinya berada dan kini bagian itu tidak ada lagi daun telinga yang sudah hancur oleh sambaran ujung camruknya sendiri. Semua orang menjadi kaget bukan main, terutama sekali Cioklikim dan busit sendiri. Mereka berdua maklum betapa hebat kepandayan busit, akan tetapi hanya dalam satu gebrakan saja, sebelum pemuda itu menggerakkan kaki tangan, toat bengkau, monyet pencabut nyawa, telah kehilangan daun telinga kirinya. Lihat, lihat, Jahanam Silio itu ternyata menyelundupkan matu-matu ke sini busit membentak. Dengan kemarahan meluap-luap busit langsung menerjang kepada Bun Hou, cambuk bajanya meledak-ledak dan menyambar-nyambar ke arah Bun Hou dengan dasyatnya, akan tetapi dengan tenang sekali pemuda itu dapat menghindar ke sana kemari. Pada saat itu terdengar teriakan-teriakan aneh, setengah tangisan setengah maki-makian marah, kemudian tampaklah AI-KWI dan AI-Kiau berlari terhuyung ke tempat itu, tangan kiri menutupi hidung yang sudah remuk dan berdarah, tangan kanan menuding-nuding ke arah Bun Hou yang masih berkelebatan diserang John Pian di tangan busit itu. Melihat keadaan dua orang muridnya itu, Ciyok Likim terkejut dan dengan susah payah dua orang wanita yang suaranya menjadi bindeng dan tidak karuan itu lalu menceritakan bahwa muka mereka dibikin cacat dan buruk oleh Bun Hou. Ciyok Likim makin kaget dan cepat dia lalu menerjang dan membantu setenya menyerang pemuda yang ternyata amat lihai itu. Hati Bun Hou mirang sekali. Majulah, memang aku hendak membunuh kalian katanya sambil menangkis sambaran ujung sapu tangan merah yang luncur ke arah lehernya itu dengan sentilan jari tangannya. Prat! Aih! Ciyok Likim menjerit karena sentilan jari tangan yang mengenai ujung sapu tangannya itu membuat sapu tangannya terpental adapun jari-jari tangannya sendiri tergetar hebat sekali. Ciyok Likim dan Busik, kematian sudah di depan mata, hayo katakan di mana adanya tiga bayangan dewa yang lain dan di mana pula kalian sembunyikan siangbok yang pusaka Cien Ling Pai Bun Hou berseru dan tubuhnya bergerak cepat sekali. Dua orang lawannya menjadi silau oleh gerakan ini. Mereka berdua berusaha memutar senjata untuk melindungi tubuh mereka, akan tetapi tetap saja sambaran hawa pukulan dari kedua lengan pemuda itu membuat mereka terhuyung-huyung. Tentu saja mereka terkejut sekali oleh kehebatan tenaga Sinkang ini, namun mereka lebih kaget mendengar pertanyaan pemuda itu. Keparat. Siapakah engkau Ciyok Likim berseru dan kedua sapu tangannya berubah menjadi dua gulungan sinar merah di depan dan atas tubuhnya. Aku adalah dewa akhirat yang bertugas mencabut nyawa lima bayangan dewa Bun Hou berkata sambil meloncat ke depan. Ciyok Likim terkejut sekali, dua gulungan sinar merahnya segera menyambut. Ada pun toat bengkau busit yang maklum akan kelihayan pemuda itu membantu sucinya dan menubruk dengan lecutan cambuk bajanya. Tar-tar, suyuhiit. Sebatang cambuk baja dan dua helai sapu tangan merah itu menyambut Bun Hou, akan tetapi dengan kelincahan luar biasa Bun Hou bergerak di antara gulungan sinar senjata lawan sambil menggerakkan kaki tangannya. Des, plak, dan tubuh Ciyok Likim bersama sutenya terlempar dan terbanting ke kanan kiri. Singe, sinar hitam mengembar ganas dan Bun Hou terkejut karena maklum bahwa senjata yang menyambarnya adalah sebatang pedang hitam yang digerakkan secara cepat sekali dan mengandung tenaga yang jauh lebih kuat kalau dibandingkan dengan tenaga dua orang bayangan dewa ini. Cepat dia menarik tubuh atas ke belakang lalu memutar dan kakinya melayang ke arah penyerangnya. Namun Hek Isyankou, nenek tua yang pakaiannya serbah hitam itu, dapat meloncat ke belakang sambil menarik pedangnya sehingga tendangan maut dari Bun Hou mengenai tempat kosong pula. Wut, wut, wut. Bun Hou lebih terkejut lagi karena sambaran cahaya kemerahan dari samping kiri yang secara bertuli tubi menyerang ke arah 13 jalan darah utama di tubuhnya dengan kecepatan serta tenaga dasyat ini bahkah lebih liai lagi daripada serangan pedang hitam si nenek tadi. Untuk menyelamatkan diri, tubuhnya dilemparkan ke belakang dan dia membuat salto sampai lima kali baru terhindar. Pada saat dia turun dan memandang, ternyata bahwa yang menyerangnya adalah Hwa Hwa Chinjin, tosu tinggi kurus yang tak banyak catat itu, menggunakan sebatang hudik tim, kebutan dewa, di tangannya. Hem, lumayan juga kepandayanmu, bocah lancang Hwa 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 Chinjin mengangguk-angguk memuji. Serangan hudik timnya tadi dilakukan dengan cepat dan sungguh-sungguh dan agaknya tidak banyak lawan di dunia Kang Ou yang akan mampu menghindarkan diri, akan tetapi pemuda ini dengan lemparan tubuh ke belakang dan berjungkir balik lima kali itu ternyata sekaligus telah dapat menyelamatkan diri. Hal ini selain membuatnya kagum, juga amat penasaran dan dia lalu menerjang maju didahului gulungan sinar hudik timnya yang lebar dan mendatangkan angin kencang. Juga Hek Isyankou yang merasa penasaran telah menggerakan pedangnya dengan hebat. Bun Hou maklum bahwa tamu-tamu agung dari Chio Kuli Kim itu adalah orang-orang yang pandai dan agaknya kini telah membantu musuh besarnya, karena itu dia pun cepat menggerakan tubuhnya, menghindarkan diri dengan sangat cepat sambil mengerahkan ginkangnya yang luar biasa. Dua orang kakek dan nenek itu terkesiap juga menyaksikan gerakan pemuda itu sangat cepatnya, lebih cepat daripada gerakan mereka berdua. Akan tetapi betapapun cepatnya gerakan Bun Hou, dihujani serangan pedang dan hud tim dari dua orang tokoh besar yang kepandainya sudah mencapai tingkat tinggi itu, dia masih saja harus menghadapi sambaran hud tim ke lehernya yang tidak dapat dilakannya lagi. Plak! Sian Chai Tosu tua itu terkejut setengah mati melihat betapa hud timnya kena ditangkis dengan tangan oleh pemuda itu dan terpental. Hampir dia tidak dapat percaya akan hal ini. Hud timnya itu bukanlah sebarangan hud tim, didapatkannya di utara di dekat kutub dan bulu-bulu hud tim itu terbuat dari bulu monyet saljuraksasa yang amat kuat. Bulu-bulu itu dapat menyalurkan singkangnya secara langsung dan kalau dia gerakan dengan tenaga singkangnya yang sangat kuat, jangankan senjata biasa, bahkan senjata pusaka lawan akan dapat rusak bila beradu dengan bulu-bulu hud timnya. Akan tetapi pemuda ini berani menangkis dengan tangan kosong, bahkan telah membuat hud timnya terpental. Ini berarti bahwa tangan kosong pemuda ini lebih kuat daripada senjata pusaka. Tentu saja Tosu ini tidak tahu bahwa Bun Hou adalah murid terkasih Kok Beng Lama dan bahkan juga sudah mendapat gemblengan dari ayahnya sendiri yang sakti. Pemuda ini sudah memiliki tenaga Tiantai Sin Chiang dari Kok Beng Lama, dan tenaga singkang ini membuat kedua tangannya menjadi sedemikian kebalnya sehingga berani dipergunakan untuk menangkis senjata pusaka lawan yang bagaimana kuat pun. Bun Hou maklum bahwa sebelum dia mengalahkan kakek dan nenek ini maka sukarlah baginya untuk dapat memaksa pengakuan dari dua orang musuhnya sebelum akhirnya dia membunuh mereka. Akan tetapi tiba-tiba saja terdengar teriakan Liok San, teriakan mengerikan dan ketika Bun Hou menoleh, dia melihat busit menggunakan cambuk bajanya untuk menyerang Liok San. Majikan rumah judi itu terguling oboh dan sekali lagi cambuk baja mengenai kepalanya. Keparat Bun Hou meloncat dan dengan tendangan kaki dari udara dia membuat busit yang menangkis dengan cambuknya tetap saja terguling. Bun Hou lalu berlutup di dekat Liok San. Ternyata orang ini terluka parah di kepalanya dan sekali pandang saja maklumlah Bun Hou bahwa Liok San tak dapat tertolong lagi. Bun Hyante, tolong, kau didik, anak, ku maka habislah napas orang si Liok itu. Siluut! Plak! Plak! Bun Hou yang masih berlutup itu memergunakan tangan kirinya, dua kali menangkis sambaran kebutan Hwa 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 Chin Jin dan kini dia meloncat berdiri, dikepung oleh Hwa 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 Chin Jin, Hei Siankou, Chiok Li Kim, Bul Sik, dan dua orang murid perempuan Chiok Li Kim yang memegang pedang di tangan kanan dan menutup hidung dengan tangan kiri itu. Bun Hou memandang mereka semua dengan sinar metu, tajam, kemudian dia berkata, yang ditujukan kepada Hwa 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 Chin Jin dan Hei Siankou, Aku tidak berurusan dengan orang lain kecuali dengan dua orang bayangan dewa ini. Harap yang lain mundur agar jangan ikut menjadi korban. Keparat, hayo mengaku, siapakah sebenarnya? Engkau jelas bukan pengawal biasa dari Liok San Busit membentak. Bun Hou tersenyum. Aku memang hanya menyamar sebagai pengawalnya dan sudah kukatakan bahwa aku adalah dewa akhirat yang bertugas membasmi lima bayangan dewa. Jahanam busit memaki dan cambuk bajanya mekeledak-ledak. Seperti berebut saling mendahului dengan Chiok Li Kim, dia sudah menerjang maju dari depan, dibarengi oleh sambaran dua sapu tangan merah Chiok Li Kim dari kanan. Ada pun Hwa 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 Chin Jin dan Hei Siankou yang maklum bahwa kedua orang bayangan dewa itu tak akan mampu menandingi pemuda yang lihai itu juga menggerakan senjata masing-masing mengepung dan mengeroyok. Ai Kwei dan Ai Kiao yang kini menjadi besar hati karena gurunya dan orang-orang pandai itu telah mengepung, dengan kemarahan meluap juga sudah menyerang dengan pedang mereka. Hanya Bo Tai Su seorang yang masih berdiri dengan tenang dan tidak ikut mengeroyok, karena kakek yang memiliki ilmu kepandayan amat tinggi ini masih merasa canggung dan tidak enak kalau dia sebagai seorang cabang atas tingkat tinggi ikut-ikut mengeroyok seorang lawan yang begitu muda, walaupun pandang matanya yang tajam sudah mengenal bahwa pemuda itu memang lihai luar biasa. Di keroyok enam orang, empat di antaranya merupakan tokoh-tokoh berkepandayan tinggi, Bun Hou lantas memperlihatkan ketangkasannya. Berkali-kali Hwa Hwa Chinjin dan Hek Isyankou berseru kaget karena serangan-serangan maut mereka yang sukar dihindarkan lawan tangguh, tetap tidak berhasil merobohkan pemuda ini. Diam-diam mereka merasa terkejut dan terheran, menduga-duga siapa adanya pemuda tidak terkenal yang mempunyai kepandayan begini hebat sehingga dikeroyok oleh mereka berempat, ditambah oleh AIKWI dan AIKIAW, masih dapat menyambut mereka dengan serangan balasan yang sangat berbahaya, walaupun hanya dilakukan dengan tangan kosong belaka. AIKWI yang kini menjadi benci sekali kepada Bun Hou karena batang hidungnya remuk dan wajahnya yang tadinya cantik sekarang tentu berubah menakutkan dan menjijikan, mengeluarkan pekik dahsyat dan menggunakan kesempatan selagi senjata. Empat orang sakti itu berkelebat menyambar-nyambar mengurung Bun Hou, dia menubruk dengan pedangnya, secara nekat dan menyerang dengan menusukan pedang itu ke arah pusar pemuda yang belum lama tadi diciuminya dan dirayunya penuh gairah nafsu birahi. Melihat serangan nekat ini, Bun Hou miringkan tubuh, menyambar pedang itu dengan tangannya, dan pada saat itu pula cambuk baja busit dan pedang hitam Hek Isyankou menyambar dari atas dan bawah. Cepat dia mengerahkan tenaga, mendorong pedang AIKWI yang dipegangnya tadi. Nguut, krap, air. Pedang itu membalik dan bagaikan digerakkan oleh tangan yang tidak kelihatan, pedang yang membalik ini menusup perut pemiliknya sendiri. Pedang itu amblas ke perut AIKWI sampai tembus ke punggungnya, kemudian robohlah AIKWI setelah mengeluarkan jeritan mengerikan. Melihat ini, AIKWI lalu menjerit dan tiba-tiba saja dia melemparkan pedangnya lantas menubruk tubuh Bun Hou, merangkul inggang dan menggigit ke arah lambung pemuda itu. Bun Hou terkejut, tidak menduga bahwa wanita ini melakukan serangan liar seperti itu. Dia menggoyang tubuhnya. Akan tetapi kedua lengan dan kaki AIKWI sudah membelit tubuhnya dan gigi-gigi wanita itu menggigit kulit lambungnya. Bun Hou bergidi karena merasa jijik, seolah-olah tubuhnya diserang seekor lintah besar. Siku kirinya bergerak ke belakang, ke arah kepala wanita itu yang menempel di lambung kirinya. Krak! Pecahlah kepala itu dan AIKWI mati seketika, akan tetapi sungguh mengerikan, wanita itu masih saja mencengkeram dan menggigitnya. Bun Hou menggunakan kedua tangannya memaksa tubuh AIKWI yang kaku itu untuk melepaskan kaki tangan dan gigitannya dari dirinya, lalu melemparkan mayat wanita itu. Akan tetapi serangan AIKWI yang membabi buta tadi mendatangkan peluang banyak sekali bagi empat orang pengeroyuknya yang berilmu tinggi. Seperti hujan datangnya, pedang hek isiankou, cambuk busik, sapu tangan merah cioklikin dan kebutan di tangan kanan HWAHWA cinjing menyambar dasyat. Dalam kesibukannya menghadapi kenekatan AIKWI tadi, Bun Hou tentu saja kurang leluasa mengelak, maka dia hanya menangkisi dengan kedua lengannya sambil mengerahkan Tian Teh sinci yang sehingga senjata-senjata lawan itu terpental. Akan tetapi dengan tepat sekali ujung cambuk baja busik menotok jalan darah di pundaknya, pada saat dia baru saja berhasil melempatkan mayat AIKWI dari tubuhnya. Tar, seketika tubuh Bun Hou kesemutan dan diat terhuyung lalu jatuh. Akan tetapi begitu tubuhnya menyentuh tanah, dengan pengorahan singkangnya dia dapat memulihkan jalan darahnya dan meloncat bangun lagi. Selakanya, baru saja dia meloncat, pedang hek isiankou yang ganas menyambarnya. Bun Hou yang baru saja terbebas dari totokan hebat tadi, masih merasa kesemutan pundaknya tetapi dia berhasil menangkis pedang itu dengan tamparan tangan kanannya. Akan tetapi pada saat itu, sepasang sapu tangan merah menyambar, yang kiri menotok jalan darah di tengkutnya, yang kanan menotok jalan darah di punggungnya, sedangkan kebutan di tangan HWA-HWA cincin juga cepat sekali menotok pundak kanannya. Sekaligus menerima totokan-totokan maut di jalan darahnya sebanyak tiga tempat, maka seketika tubuh Bun Hou menjadi lemas dan dia terguling roboh. Akan tetapi pemuda ini memang hebat bukan main. Begitu dia roboh, dia menggunakan kedua tangannya mendorong tanah hingga tubuhnya mencelat tinggi ke atas, lantas di udara dia menggoyang tubuh mengerahkan singkangnya sehingga bobolah semua totokan itu, jalan darahnya mengalir kembali sungguh pun dia masih tergetar hebat. Akan tetapi, ketika dia mampu memulihkan jalan darahnya dari tiga totokan itu, tiba-tiba tampak sosok bayangan berkelebat dan ada angin pukulan dasyat menyambar ke arah kepalanya. Inilah serangan dengan tenaga singkang yang sangat berbahaya. Bun Hou yang masih tergetar itu cepat mengelak, akan tetapi tiba-tiba lututnya kena ditendang oleh Bo Taesu yang baru sekarang turun tangan. Bun Hou terguling dan ujung baju Bo Taesu menyambar, menotoknya bertubi-tubi di tujuh jalan darahnya sehingga sekali ini Bun Hou tidak mampu berkutik lagi. Busip dan coklikim yang sangat membenci pemuda yang sudah membunuh Ai Kwei dan Ai Kiao, dengan kemarahan meluap cepat menggerakkan cambuk dan sapu tangan menyerang tubuh Bun Hou yang sudah tidak mampu bergerak dan menggeletak di atas lantai itu. Wu-u-u-ut, taru. Senjata-senjata itu menyambar ganas, sementara Bun Hou hanya membelalakan mati sambil menanti maut. Plak! Plak! Busip dan coklikim terkejut sekali dan menarik senjata mereka, lalu memandang kepada Bo Taesu yang menangkis senjata mereka dengan ujung lengan baju. Taesu, mengapa menghalangi kami? Coklikim bertanya, alisnya berkerut. Dia tahu bahwa kakek sakti ini boleh dipercaya, karena kakek ini adalah seorang sahabat Tianhwa Chinjin yang dahulu menjadi ketua Peklian Kau wilayah timur dan tewas oleh keluarga Chinling Pai, karena itu Bo Taesu yang ingin menuntut balas atas kematian sahabatnya itu pun merupakan musuh Chinling Pai dan bersekutu dengan lima bayangan dewa untuk menghadapi keluarga Chia Kenghang yang sakti itu. Akan tetapi mengapa kakek ini sekarang mencegah dia membunuh pemuda yang jelas-jelas memusuhi lima bayangan dewa? Bo Taesu menghela papas panjang dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Selama hidupku, baru sekali ini aku bertemu dengan seorang pemuda yang memiliki kepandayan sehebat ini. Orang seperti ini tidak boleh kita samakan dengan musuh-musuh biasa, dia tentu mempunyai latar belakang yang menarik. Karena itu, Cio Kto Aniyo, amat bodoh kalau membunuhnya begitu saja tanpa mengetahui dengan betul siapakah dia ini sebenarnya, dan apapunlah sebabnya dia memusuhi engkau beserta lima bayangan dewa. Apakah dia punya hubungan dengan Chinling Pai? Dan apa hubungan pemuda yang kepandayanya luar biasa hebatnya ini dengan Chia Kenghang? Hwa Hwa Chin Jing menarik napas panjang. Ucapan Taesu tadi sungguh tepat, Cio Kto Aniyo. Pemuda ini tentu orang penting dan terus terang saja, Pintu, aku, sendiri harus mengakui bahwa belum pernah Pintu bertemu tanding semuda ini dengan kepandayan sehebat yang dimilikinya. Cio Klikin mengangguk-angguk. Dia lalu memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mengambil tali yang kuat dan membelenggu kaki tangan Bun Hou. Dia memiliki kekebalan yang melebihi ilmu Kim Jong Kho, semacam ilmu kekebalan yang hebat. Bayangkan saja, tangannya mampu menyambut pedangku kata Hek Isyankou. Oleh karena itu, apa artinya tali ini, Cio Kto Aniyo? Kalau dia sudah bebas dari totokan, biarpun dirangkap sepuluh, tali ini akan putus olehnya. Tenaganya melebihi kekuatan seekor gajah. Jalan satu-satunya untuk mencegah dia lolos hanya dengan mengait tulang-tulang pundaknya. Toat Bengkau busit menjadi girang sekali dan dia cepat meminta kepada anak buah lembah bunga merah untuk mengambilkan dua batang kaitan baja, lalu dengan wajah beringas dia menghampiri Bun Hou. Pemuda ini maklum bahwa dia tidak akan terlepas dari ancaman siksaan atau bahkan maut di tangan musuh-musuhnya ini, akan tetapi dia adalah seorang pemuda berjiwa gagah perkasa yang sejak kecil telah digembleng oleh orang tuanya, maka sedikitpun dia tidak merasa jari. Sambil mengeluarkan bentakan, busit yang sudah kehilangan sebelah daun telinganya dan merasa malu dan marah sekali kepada pemuda itu, lalu menusukan kaitan-kaitan itu di pundak Bun Hou. Tentu saja hal ini mendatangkan rasa kenyerian yang amat hebat. Bun Hou memejamkan matanya dan mematikan rasa. Akan tetapi, karena besi-besi kaitan itu menembus kulit daging dan mengait tulang kunci pundaknya, dia tidak dapat bertahan lagi, mengeluh panjang dan pingsan. Sesudah dia siuman kembal, Bun Hou mendapatkan dirinya sudah berada di dalam sebuah kamar yang kokoh kuat. Dia rebah di atas pembaringan batu, kedua tangannya terbelanggu dan kaitan yang mengait pada kedua tulang pundaknya itu disambung rantai panjang lalu diikatkan pada dinding sehingga andai kata dia dapat menggunakan tenaga sinkang untuk mematahkan belenggu, tentulah gerakan ini akan membuat tulang-tulang pundaknya tertarik patah. Dengan tulang pundak terkait baja-baja kaitan itu, dia benar-benar tidak berdaya dan biar dia memiliki kekuatan 10 kali lipat pun tidak mungkin dia mampu membebaskan diri tanpa mematahkan kedua tulang pundaknya, dan bila mana hal ini terjadi berarti kedua lengannya menjadi lumpuh. Perasaan nyeri yang mengentak-entak dan berdenyut-denyut sampai ke ujung ubun-ubun kepalanya membuat dia memejamkan matanya kembali. Lalu dia teringat akan ilmu yang dia pelajari dari kokdeng lama, yaitu ilmu untuk mematikan rasa. Setiap orang pendeta yang suka bertapa dan melakukan upacara menyiksa diri seperti para pendeta lama tentu menghirakan ilmu ini. Dengan ilmu mati rasa ini, mereka mampu melakukan segala macam bentuk penyiksaan diri dan puasa tanpa terlalu menderita. Bun Hou memejamkan matanya dan menutup saluran pikiran dengan perasaan tubuh melalui urat syaraf. Tidak lama kemudian dia sudah membuka matanya dan dia seperti dalam keadaan lupa bahwa tubuhnya tersiksa dan rasa nyari yang hebat itu tidak lagi terlalu mengganggunya. Dia mulai memeriksa keadaan di sekelilingnya dengan pandang mata penuh selidik. Kamar itu amat kuat, tidak berjendela, hanya berpintu sebuah yang terbuat dari besi dan pada bagian atasnya berterali. Dari celah-celah terali baja sebesar lengan tangan itu dia melihat kepala banyak orang yang agaknya menjaganya. Sudah dibelenggu, dikait kedua tulang punggung ya, dikeram di dalam kamar yang kokoh kuat, masih dijaga ketat lagi. Bagaimana dia akan mampu membebaskan diri? Bahkan pertolongan dari luar pun, kalau ada, merupakan ketidakmungkinan besar. Dari celah-celah terali itu pula Bun Hou dapat menduga bahwa waktu itu masih malam, terbukti dari penerangan lampu yang menyorot dari luar pintu. Dia merasa heran sekali. Ketika dia tertawan, hari sudah hampir pagi, mengapa sekarang masih juga gelap? Dia tidak tahu bahwa dia telah pingsan selama satu hari penuh dan sekarang memang telah malam lagi. Pintu besi terbuka dan munculah siok likim serta busik, lalu pintu segera ditutup kembali. Bun Hou memandang dengan metel, terbelalak penuh tantangan. Kalian manusia-manusia tak tahu malu, pengecut besar dia memaki. Wah, sekarang dia sudah siuman, suci. Lekas suci yang menanyai dia, jika dia berkeras kepala tidak mau terus terang, aku yang akan menyiksanya sampai dia mengaku busik menghampiri pembaringan batu dengan wajah beringas penuh kekejaman, siap dengan sebatang jerum panjang hitam. Sekali pandang saja maklumlah Bun Hou bahwa yang dipegang oleh monyet pencabut nyawa yang kini daun telinganya Buntu itu tentu sebatang jerum yang mengandung racun hebat. Si muka monyet itu pun memegangnya dengan menggunakan sapu tangan untuk melindungi jari-jarinya yang menjepit ujung gagang jerum. Orang si Bun, siok likim kini menghampiri dan memandang Bun Hou tidak lagi dengan pandangan mata penuh gairah birahi seperti kemarin malam, melainkan dengan pandang mata penuancaman. Sudah satu hari kami menunggu dan baru sekarang kesulman. Kau tahu bahwa kau tidak mungkin dapat meloloskan diri lagi. Tidak perlu banyak cerewet, aku sudah tertangkap karena kalian orang-orang pengecut menggunakan pengeroyokan. Sekarang mau bunuh lekas bunuh, siapa takut mati Bun Hou mengejek. Hai hai hik, justru itulah yang tidak kami kehendaki. Terlalu enak kalau kau mati begitu saja. Kau lihat apa yang dipegang oleh busuta itu? Bukan jarum sembarang jarum. Jarum ini sudah direndam dengan racun keburang hitam yang amat jahat. Bila mana jalan darah tertentu di tubuhmu tertusuk jarum ini, engkau akan merasakan siksaan yang belum tentu terdapat di neraka sekalipun. Engkau akan menderita kenyerian hebat dan engkau tidak akan segera mati, melainkan akan hidup selama tiga hari tiga malam dan terus-menerus menderita siksaan itu. Rasa gatal-gatal seperti ada ribuan ekor semut menggigiti daging dan tulangmu di sebelah dalam. Banyak mulut, gertak sambal bunuhu membentak. Aku sebenarnya kasihan kepadamu. Engkau masih muda, tampan dan gagah. Ada jalan yang lebih baik bagimu, yaitu mati seketika atau mungkin bahkan, kebebasan. Untuk memperoleh itu, engkau hanya perlu mengaku siapa sebetulnya kau ini, apa hubunganmu dengan Chin Ling Pai, apakah hubunganmu dengan Chia Keng Hong. Bun Hou membuang muka dan tidak mau menjawab. Dia mengerti bahwa tidak ada gunanya mengaku bahwa dia putra ketua Chin Ling Pai, karena pengakuan ini hanya akan mendatangkan kegembiraan dan rasa kemenangan bagi kedua bayangan dewa itu. Baik mengaku atau tidak, dia tentu akan dibunuh, maka tak ada perlunya membuat pengakuan yang akan memuaskan hati musuh-musuh ini. Lagi pula, hal ini tentu akan menjadi bahan hinaan dan ejekan terhadap nama orang tuanya. Tidak, biar dia disiksa ataupun dibunuh, dia tidak akan membiarkan mereka ini menikmati kemenangan mereka atas nama orang tuanya. Bun Hou, kau tetap tidak mau mengaku? Bunuh aku, atau pergilah. Kalian menjijikan hatiku Bun Hou membentak. Wajah dua orang bayangan dewa itu menjadi merah padam. Manusia kepala batu dan sombong Ciyok Likin berseru. Sudah tak mampu bergerak, masih bermulut lebar. Suci, biar ku siksa dia, dan kita lihat apakah dia masih belum juga mau mengaku, Busit berkata. Ciyok Likin mengangguk dan melangkah mundur. Dengan wajahnya yang seperti monyet itu menyeringai kejam dan buas, Busit kemudian menghampiri Bun Hou. Busit merasa sakit hati sekali kepada pemuda yang membuat daun telinganya buntung itu. Dia mendekatkan mukanya dan dengan matel bersinar-sinar penuh kebencian dia menghardik, kau membuntungi telinga kiriku, akan tetapi aku akan menyiksamu sampai engkau terkuik-kuik seperti anjing, sampai kau minta-minta ampun di depanku, keparat. Bun Hou tidak menjawab melainkan tiba-tiba meludahi muka monyet pencabut nyawa itu. Busit mengelak dengan miringkan kepalanya, dan tentu saja dia menjadi semakin marah. Jarum di tangannya didekatkan tengkuk Bun Hou. Pemuda ini siap menerima datangnya maut, karena dia tidak mampu bergerak lagi. Kerap jarum itu menusuk tengkuk Bun Hou. Pemuda ini menggigit bibirnya ketika merasa tengkuknya ditusuk, rasanya tidak berapa nyeri. Jarum dicabut dan dua kali lagi Bun Hou ditusuk dengan jarum itu di kanan-kiri atas pundaknya. Sambil terkekeh busit lalu melangkah mundur dan memandang puas, membungkus jarum panenjang hitam itu dengan sapu tangan dan mengantonginya. Pada mulanya Bun Hou hanya merasa nyeri tusukan biasa saja, akan tetapi tidak lama kemudian dia mulai merasakan betapa tengkuk dan kedua pundaknya berdenyut-denyut, disusul perasaan seperti kesemutan dan segera datang serangan yang membuat sekujur tubuhnya terasa seperti dibakar dari dalam. Dia berusaha mengerahkan singkangnya untuk melawan akan tetapi rasa panas itu makin lama makin menghebat. Mukanya menjadi merah, matanya melotot dan seluruh tubuhnya mengeluarkan uap tipis. Namun tidak ada sepatah pun kata keluhan keluar dari mulutnya. Dia malah memejamkan matanya dan alisnya berkerut-kerut, keringatnya jatuh menetes-netes. Hai hai hik, kau masih bersih keras? Hayo, lekas kau mengaku dan aku akan memberi obat penawar kepadamu sebelum terlambat. Siok Likin berkata sedangkan busit masih tertawa puas. Persetan dengan kalian Bun Ho membentak. Akan tetapi segera diadilanda rasa nyari yang amat hebat. Kini rasa panas itu berubah dengan rasa dingin yang membuat seluruh tubuhnya menjigil. Dia menjadi kaget karena maklum bahwa racun itu demikian hebatnya sehingga mempengaruhi hawa murni dalam tubuhnya, membangkitkan hawa panas lalu seolah menelan hawa dingin yang terkumpul di tubuhnya berkat latihan di Tibet sehingga dapat merusak penguasaannya atas tenaga saktinya sendiri. Betapapun juga, dia tahu bahwa segala siksaan badannya ada batasnya dan kalau sudah melampaui batas itu, maka dia akan mati. Paling hebat cuma mati, perlu apa dia takut menghadapinya. Lebih baik mati namun tetap dapat memukul musuh dengan membuat kecewa hati mereka daripada mendengar penghinaan terhadap orang tuanya, dan andai Katada mengaku, sama sekali tidak mungkin dia akan selamat. Bahkan hal itu menjadi alasan yang lebih kuat lagi bagi dua bayangan dewa untuk menyiksanya lebih hebat dan membunuhnya. Setelah rasa dingin yang membuat tubuhnya menggigil dan gigi-giginya saling beradu itu lenyap, sekarang mulailah rasa gatal-gatal merayapi seluruh tubuhnya dan benar seperti ancaman cioklikim tadi, seperti ada ribuan ekor semut merayap di sebelah dalam tubuhnya, atau di bawah kulit, dan semut-semut itu menggigitnya. Terhadap serangan hawa panas membakar dan dingin luar biasa tadi, Bun Hou masih mampu bertahan dan tidak ada sedikitpun suara keluhan terdengar keluar dari mulutnya. Akan tetapi rasa gatal-gatal di seluruh tubuh ini demikian menyiksa, begitu mengganggu urat-urat syarafnya, membuat dia ingin sekali menggaruk-garuk padahal kedua tangannya dalam keadaan tidak bebas, sehingga tubuhnya mulai menggeliat-geliat di luar kekuasaan pertahanannya. Mendengar cioklikim dan busit tertawa-tawa melihat dia menggeliat-geliat itu, Bun Hou menelan kembali keinginannya untuk bersambat. Dia menggigit bibirnya, menahan penderitaan itu sampai kulit bibirnya pecah berdarah. Dia berhasil menahan sehingga tak ada keluhan keluar dari mulut, akan tetapi dia tidak mampu menahan agar tubuhnya tidak bergerak. Dia tetap menggeliat-geliat dan makin lama semut-semut di bawah kulitnya itu makin hebat menggigiti, menimbulkan kegatalan yang tidak tertahankan lagi. Peluhnya bercucuran. Ingin dia menjerit, hampir tidak menangis, hampir dia memaksa diri menggerakkan kedua lengannya yang tentu akibatnya akan celaka. Akhirnya Bun Hou terkulai lemas dan pingsan. Melihat korban mereka sudah pingsan, tentu saja Cio Kulikim dan Busip kehilangan kegembiraan dan meninggalkannya di dalam tahanan setelah memesan kepada belasan orang anak buah lembah bunga merah untuk menjaga dengan ketat malam itu secara bergiliran. Dapatlah dibayangkan betapa hebat penderitaan yang dialami oleh Bun Hou. Baru saja meninggalkan perguruan Getibet, dia sudah menghadapi malapetaka yang menimpa keluarganya di Chin Ling San, dan sekarang ketika baru saja dia dapat menemukan tempat persembunyian dua di antara lima bayangan dewa, dia sudah tertawan dan menderita penyiksaan hebat, bahkan sekaligus nyawanya pun terancam maut karena tusukan jarum beracun yang dilakukan oleh Busip itu bukan hanya untuk menyiksanya, melainkan juga untuk membunuhnya. Ucapan Cio Kulikim bukanlah gertak belaka, akan tetapi setelah mengalami penusukan jarum beracun itu, tanpa mendapatkan obat penawar dari Cio Kulikim sendiri, dia hanya akan hidup selama tiga hari tiga malam saja dan di dunia ini jarang ada orang yang akan mampu menyelamatkannya dari ancaman maut itu.